Mencukur merupakan salah satu cara termudah yang bisa dilakukan untuk menghilangkan rambut diketiak. Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. Grace yang hari ini akan berbagi informasi kesehatan di channel kesayangan kita, Dr.24. Rambut diketiak bisa menyebabkan keringat terjebak dan akhirnya membuat bakteri berkembang biak, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap, karenanya tidak sedikit orang akhirnya memilih untuk menghilangkan rambut diketiaknya. Mencukur merupakan salah satu cara termudah yang bisa dilakukan untuk menghilangkan rambut diketiak. Tapi pernah nggak sih Sobat Sehat merasakan nyeri dan muncul benjolan diketiak beberapa waktu setelah mencukur? Benar nggak sih? Mencukur rambut diketiak bisa menyebabkan tumor? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like dan komen video ini ya. Subscribe channel Dr.24 dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Salah satu masalah yang muncul akibat mencukur bulu ketiak adalah hidradenitis supurativa, yaitu infeksi pada kelenjar keringat yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. Hidradenitis supurativa seringkali timbul pada kulit yang memiliki rambut dan kelenjar keringat, terutama area yang sering mengalami gesekan seperti ketiak, selangkangan, lipatan paha, bokong, dan payudara. Setelah bersyukur, folikel atau akar rambut akan terbuka dan memungkinkan kuman untuk masuk dan menimbulkan infeksi. Kondisi ini bisa menimbulkan benjolan yang disertai dengan rasa nyeri, meradang, bengkak, bahkan berisi nanah. Pada gejala ringan, hidradenitis supurativa bisa diobati dengan antibiotik yang diberikan oleh dokter. Namun, jika kondisinya sudah parah, Anda perlu melakukan tindakan operasi. Ada beberapa tips yang bisa Sobat Sehat lakukan untuk menghindari munculnya benjolan atau hidradenitis supurativa setelah mencukur ketiak. Pertama, jaga kesehatan kulit Anda. Mandi secara rutin minimal 2 kali sehari, kemudian pastikan alat cukur yang Anda gunakan benar-benar bersih dan tidak berkarat. Sebelum mencukur, basuh ketiak dengan air hangat agar kulit ketiak menjadi lembab dan rambut mudah dicukur. Mencukur rambut ketiak dengan kondisi kering bisa meningkatkan resiko terjadinya luka dan iritasi. Anda juga bisa menggunakan krim cukur jika perlu. Setelah selesai mencukur, jangan lupa untuk membasuh ketiak Anda dan mengeringkannya dengan handuk. Dan yang paling penting, jagalah kesehatan tubuh secara menyeluruh. Kondisi daya tahan tubuh yang sedang menurun bisa meningkatkan resiko infeksi. Hubungi dokter jika muncul benjolan di ketiak Anda ya Sobat Sehat. Dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar Anda bisa mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi yang Anda alami. Demikian informasi kesehatan kali ini. Jangan lupa simak tips kesehatan lainnya di channel Dokter24. Salam Sehat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!